Halo, selamat datang kembali lagi sama gue di YS Channel Kali ini sekitar jam 11 malam Entah kenapa gue kayaknya kalau bikin siang-siang atau tengah hari bolong itu gue malam Karena gue gak biasa megang kamera jadi gue mainnya selalu malam hari Kali ini gue pengen ngebahas tentang hal simple sambil gue keangkringan Sorry rada gelap jalannya karena gue jalan kaki Tapi yang penting suara gue masuk ya Ya lu juga biar jangan bosan dengan buka gue yang rada pas-pasan Perlu diketahui delivery itu banyak main denda Nah ini gue pengen bahas sesuatu yang sensitif soal denda Nah denda di delivery dan gimana caranya Tapi denda itu nikmat sih menurut gue Kenapa? Karena gak cuma driver doang yang di denda Nah gimana jelasnya? Ini gue jelasin Kopi sudah mau habis baru ada rada supi Jadi akhirnya gue baru bisa cerita karena gue tengsi Nah balik lagi ke yang tadi Yaitu masalah denda Kalau buat driver tentunya udah tau ya denda ya Salah dikit denda, salah dikit denda Karena delivery itu nuntut yang namanya komitmen Jadi lu gak boleh salah, lu gak boleh telat, lu gak boleh ini dengan apapun Itu yang melakukan kesalahan Dan silahnya dendanya lumayan Dengan alasan apapun Kita udah sama-sama tau Tapi dibalik itu Ada hal yang ternyata beberapa driver tuh belum tau Sebagai contoh Konsumen tuh juga kena denda Dan efeknya adalah argo yang naik Kayak gue udah pernah buatin beberapa video ya Tentang gimana caranya lu jalanin order Nah salah satunya soal denda itu Gimana caranya argo dari kecil bisa nyampe ketik Tapi lu dapetnya enak gitu loh Yaitu lu manfaatin order-order konsumen yang salah alamat Disitu lu bisa dapet duit yang lumayan Jadi dari order yang salah alamat Itu kan sebenernya tetap harus lu kirim Nah jangan pake trik curang Tapi lu pastiin aja alamatnya Jadi kalo lu pake trik curang kan lu kurang-kurang gak ngirim Terus ya sudah Itu jatuhnya lu cuan bensin Untung bensin Cuman ini gak cuman cari cuan bensin Lu lapor ke CS Kalo itu di atas 1 km Lu akan dapet titik baru Jangan lupa untuk foto koordinat pake timestamp Itu yang si delivery ajarin Jadi lu pake timestamp Lu kasihin koordinat barunya Dan nanti titiknya di just Itu lumayan duitnya Dari sekitar 300 something Lu bisa dapet 500 something Dalam 1 hari 1 kali order Cuman gara-gara salah alamat Nah duit itu yang bayar siapa? Itu yang jelas yang bayar adalah konsumen Jadi dendanya si delivery itu gak sadis-sadis amat Sisi lainnya atau denda lainnya yaitu Kalo order melebihi kapasitas Nah pada saat order melebihi kapasitas Ada 2 kemungkinan Yang pertama Lu dapet cancellation Jadi lu dateng Lu balik tapi lu dibayar Yang kedua Lu minta nambah titik Dengan asupsi karena mobil lu itu ekonomi Biasanya yang suka diperkosa itu ekonomi Nah lu bisa minta ekstra titik Jadi lu 2 kali balik Itu yang gua lakukan Karena gua tidak mau merusak mobil gua For your information Kalo MPV itu maksimumnya Kalo gua gak salah Sekitar 300 Eh ya bener 300 kilo Kalo misalkan yang sinicar itu Sekitar 150an Atau kalo gua gak salah Ya 200 kilo Cuman untuk pastinya Lu bisa lihat di panduan Sebenernya bukan panduan buat driver Tapi panduan buat mitra Karena di driver itu tidak ada Pada saat lu mau iseng Lu coba cek aja di web Tentang mitra Auto order Nah itu ada keterangannya Untuk MPV itu berapa kapasitasnya Dan denda itu berlaku ke semuanya Termasuk ke kantor delivery Kalo emang nyampe kitanya salah Delivery juga ngasihin Kayak opportunity sih Buat konsumennya Bisa gratis Bisa 50% Karena dia menjunjung tinggi komitmen Jadi Denda itu tidak selamanya Pertanyaannya Mindset kita mau gimana Kalo biasa kerja di perusahaan lokal Yang Jamnya pake jam karet Gua rasa sih pada Gimana ya Soal denda itu pasti akan jadi Polemik Jadi ada pikiran Dimana kalo misalkan Wah kejem wah ini wah Itu ternyata tidak sekejam Yang lu bayangin Asal lu strict sama ru Gua rasa juga Lu dapetnya sesuai Dengan apa yang lu keluarkan Tapi Di luar dari itu semua Kita juga harus pinter Bukan buat ngakalin Tapi Gimana ya Gua bilang ya Gimana caranya lu bikin Hari lu tuh nyaman Hari lu tuh enak Itu pada saat lu Bawa Delivery Ya gak Sebaiknya lu mapping dulu Areanya Jalan mana yang harus lu lewatin Even kadang kalo yang lucu itu Lu dapet gratis Lewat tol Tapi gak selamanya Tol itu rancang Itu poin pertama Kalo macet juga buang bensin Poin kedua Lu mapping area Lu telpon konsumen pertama Lu estimasiin Bu Lu sampai sekian Kalo order lu cuma satu tempat Gak usah lu telpon Lai silahnya Lu gak usah ngomong Bu Estimasi sekian Ntar Saya masih ngantar lagi Jadi stand by ya Gak usah Tapi kalo misalkan Lu telpon Itu wajib Untuk informasi ini Nah untuk order kedua Kalo misalkan ini Lu telpon juga Bu Saya dari order pertama Estimasi sampai jam sekian Ketempat itu kira-kira sampai jam sekian Ketiga atau empat Bahkan kalo lu nyampe yang 10 order Kayak temen-temen yang Buang mobil-mobil gede Ya Itu jauh lebih efektif sih Jadi Lu bisa tau patokannya Lu bisa tau detailnya Gimana Lu bisa hemat waktu Abis itu Lu bisa jalan Cari yang Lai Buat menghindari Si tiga Sama efisiensi Cost Lu di jalan Kalo order lu di atas lima Lu saranin Lu jalanin kerja Tiga Atau dua Dudu pertama Abis itu lu rehat Nah saat lu rehat Lu bisa mikir lagi Buat nelpon-nelpon Dan lain-lain Itu tips Enak Cara gue Jadi kembali lagi ke Pokok bahasan Itu denda Sebisa mungkin kita Jangan terpaku Sama yang namanya Hukuman Atau denda itu Karena hukuman itu Dibuat apabila kita melanggar Tapi kalo kita gak ngelanggar Fine-fine aja sih Gak akan ada masalah Bahkan Dapetnya Bisa enak Kalo lu cari Dimana Disilanya Kesalahan-kesalahan konsumen Bukan gua mengajarkan Untuk mencari kesalahan Tapi disini gua mengajarkan Untuk Gimana caranya Lu Jalan bijak Jalan hemat Jalan efisien Karena kita dituntut Buat komitmen Delivery juga Menuntut komitmen Dan delivery mendukung Komitmennya dia Terhadap Pelanggan Terhadap Layanannya Termasuk juga kita Pada saat lu diperkosa Suruh bawa barang yang besar Melebihi kapasitas Lu berhasil menolak Karena itu juga Diluar dari komitmennya delivery Pada dasarnya Itu tidak Melanggar Pada saat lu menolak Kenapa Apabila mobil rusak Pokok di jalan Telat pengiriman Itu akan jadi problem Dan itu Termasuk Komitmennya delivery Untuk menjadikan Pengiriman itu Seefisien Mungkin Secepat mungkin Nah Apabila ada konsumen nakal Karena kutipnya nakal ya Mau cari murah Atau gimana Di delivery Dia lebih cenderung Bijak Lu bisa kena Ketik tambahan Atau lu bisa kena Cancellation order Kalau dia tidak mau Tapi Kembali lagi Ini hanya berlaku Untuk orang Yang mau open mind Atau mau belajar Apabila untuk Pejuang rupiah Yang gak mikir Badannya Yang dan gak mikir Sperpat kendaraannya Rusak Urusan Itu gak berlaku Sorry gue ngomong Agak keras Tapi memang Kondisinya seperti itu Jadi Kita juga Belajarlah Berkaca Dari teman-teman Yang lain Jangan sampai ada Order yang Over kapasitas Terutama Yang ekstrim Ya Beberapa waktu lalu Sempat viral kan Tukang gojek Suruh bawa drum Tapi bukan Cuman itu Bawa kasur Bawa puluh Kasur Sering Gue denger Gue pun Sudiri pernah Suruh bawa Yang namanya Sepeda gunung Dan disitu Gue cancel Karena dia Over kapasitas Gue mengajarkan Ujung Ujungnya tekor Ujungnya tekor Kayak gue juga pernah Sekali Itu kasusnya Ganjil Genep Gue inget Pelat Gue genep Tapi Gue salah Jadi gue Kena denda Dan gue Merasakan Itu Tapi ya Sudah Tapi besoknya Gue maintain Order Gue ambil order Lagi Jatuhnya sih Masih untung Sekitar 150-200 ribu Walaupun Gue harus Berharga 150 ribu Untuk cancellation Gue terima Karena itu Kesalahan Gue Dan Gue cari Solusi Bukan Mengeluh Pada Aplikator Aplikator Itu buat Sistem Untuk kebaikan Bersama Jadi patut Dipahami Jangan Berpikir Oh Aplikator Kejam Aplikator Tidak Sekejam Yang kejam Adalah Drivernya Terkadang Mencoba Gimana Mencari Nyaman Tapi Lepas Dari Guidance Guidance Yang Sewajarnya Itu yang Harus Sama-sama Kita Pikirin Dan Sama-sama Kita Tetapin Aplikator Itu baik Semuanya Itu baik Tergantung Mindset Kita Duit Dapat Berapa Tergantung Usaha Kita Sama Yang Diatus Gimana Niat Kita Gimana Kita Mau Mencari Selagi Kita Usaha Gue Yakin Kita Bakal Dapat Sesuai Dengan Apa Yang Kita Usahakan Dan Kalau Kata Orang-orang Dijak Bilang Yang Cukup Beragamalah Misilah Atau Tingkat Spiritualnya Tinggi Gak Kayak Gue Cuman Yang Gue Pake Ya Itu Juga Jangan Jangan Contoh Dari Gue Bukan Contoh Yang Terlalu Bener Rejek Itu Ada Yang Atur Selagi Kita Usaha Dengan Benar Masih Kita Dapat Sesuai Dengan Apa Yang Kita Usahakan Jangan Males Karena Duit Itu Tidak Jatuh Sendiri Dari Atas Even Orang Ngemis Aki Usaha Jadi Jangan Takut Sama Orang Ngemis Aki Tidak 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 Kita Kita Masih Takut Tama Denda Kita Tidak Salah Kecuali Kalau Kita Salah Jangan Lari Dari Salah Aja Pasti Ada Hukumannya Dan Itu Adalah Bagian Dari Pekerjaan So Nikmatin Jalanin Semangat Dan Nanti Pasti Gue Akan Bagi Lagi Tentang Apa Yang Gue Temuin Mengenai Sistem Yang Mungkin Bisa Kita Cari Solusinya Bareng Atau Cara Nggak Alin Enak Bisa Berhasil Di Lu Bisa Enggak Tergantung Dari Kita Dan Gimana Cara Lu Bermain So Sekian Dari Gue Gue Ijin Pamit Karena Gue Sudah Balik Ke Kosan Besok Gue Harus Kerja Lagi Karena Gue Part Time Di Outline Kalau Gue Temu Sesuatu Yang Menarik Lagi Bakal Gue Informasi Sama Lu Gue Yes Gue Cabut Dulu Kita Ketemu Lagi Nanti Jangan Lu Ikut Mendukung Gue Berbagi Pada Sesama Mungkin Nanti Salah Satu Dari Lo Juga Akan Kebagian Dari Apa Yang Gue Berikan Sama Teman Teman Online Karena Niatan Gue Build Ini Untuk Semuanya Terima Kasih Gue Cabut